Intro Bupati Toraja Utara Kalati Kupain Buadan Sabtu 11 Juli 2020 melakukan pembantauan dan monitoring pekerjaan Jalan Poro Singki Medandan melalui program Hibat Jalan Daerah Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung Toraja Utara sebagai bagian kawasan strategis pariwisata nasional sebelumnya juga ditinjau langsung oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bupati Dengan terbangunnya infrastruktur Jalan Poro Singki Medandan akan membuat akses warga untuk menuju ke ibu kota kabupaten semakin dipermudah Darmono selaku pengawas proyek mengatakan saat ini sekitar 3 km sudah dikerjakan dari 19 km yang direncanakan sementara Bupati Toraja Utara Kalati Kupain Buadan seusai melihat langsung proses pekerjaan Jalan mengatakan upaya Pemkap dalam mendorong peningkatan pendapatan di sektor pariwisata diwujudkan dalam meningkatkan perbaikan infrastruktur Jalan sudah berapa kilo yang sudah dikerjain dan berapa yang akan dilanjutkan sekitar 2 kilo sekarang ini kita rencanakan itu sekitar 3 lebih sampai di Jembatan Singki kalau totalnya mungkin ada sekitar 19 ya 19 langkah-langkah konkret untuk menterkoko infrastruktur Jalan Raya untuk mendorong kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial ekonomi ini sudah mulai lebih nyata dan kita berharap bahwa keseluruhan ruas jalan yang kita bangun tahun ini itu akan selesai pada bulan Desember tahun ini juga dan ketika bulan Desember akan kita menghadapi beberapa tamu-tamu dari luar dan itu akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan jalan yang seperti ini